Al-Quran itu artinya menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran itu maksudnya membaca Al-Quran seluruhnya, sampai khatam. Dari mulai surat yang pertama, Al-Fatihah, sampai surat yang terakhir, 114, surat An-Nas. Dari jus yang pertama, sampai jus yang ke-30. Dikatakan seorang menghatamkan Quran, kalau dia membaca Al-Quran seluruhnya. Kalau dia hanya membaca satu jus misalnya, atau cuma dua jus misalnya, maka dia dikatakan menghatamkan, tapi hanya satu jus atau dua jus itu. Tidak menghatamkan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kemudian menghatamkan 30 jus seluruhnya. Artinya kalau misalnya ada kataan acara khatam Quran, ini acara yang menghatamkan siapa? Apakah Majmu'ah Minar Rijal, para yang hadir di situ kemudian menghatamkan secara bersama-sama, ataukah yang menghatamkan satu orang, satu orang? Kalau menghatamkan satu orang, satu orang, tentu kelihatannya tidak. Kenapa? Karena satu orang hanya membaca satu jus atau dua jus, lalu kebetulan yang hadir di situ ada 15 orang atau 30 orang misalnya, maka membaca satu jus itu tidak lama, hanya sekitar 20 menit. Dan itu selesai, semua terbaca 30 jusnya, asalkan yang membaca ada 30 orang. Nah, khatam Quran itu ada dua macam. Ada khatam secara jama'i, di mana sekian banyak orang berkumpul dan membaca Quran dalam satu waktu, lalu masing-masing mendapatkan jus-jus tertentu yang berbeda-beda, itu disebut khatam Quran juga. Tapi khatam Quran jama'i, khatam Quran secara kolektif. Nanti ada khatam Quran secara syaksi, secara infirodi, secara orang per orang. Kalau kita membaca Al-Quran, salah satu di antara adabnya adalah kita harus membaca dengan tartib yang ada di mushaf. Tartib mushafi istilahnya. Mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian kita baca surat yang kedua, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya, sampai surat yang ke-114. Ini tertib secara mushafi menjadi salah satu adab kita dalam menghatamkan Al-Quran. Boleh saja sih kita baca Al-Quran acak-acakan sebagaimana tertib nuzuli, tetapi tidak sebagaimana yang disarankan oleh para ulama, yaitu dengan membaca dengan tertib mushafi, dengan urut-urutan sebagaimana yang ada di mushaf. Karena itulah yang kemudian dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW, ketika beliau disuruh mengulang-ulang oleh Jibril SAW, di masa-masa terakhir dari kehidupan beliau, di bulan-bulan Ramadan, di malam-malamnya itu, Jibril kemudian turun lagi untuk mengulang-ulang hafalannya Rasulullah, dan diriwayatkan itu dengan tertibnya adalah tertib mushafi. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!